Intro Hai Spinners, welcome back to The Bash, your daily e-sport news Bareng gue Thalia, dan kali ini kita bakal bahas nih tentang alter ego yang akan ketemu dengan RRQ di babak 8 besar nanti Mau tau keseruannya? Yuk kita bahas aja Alter ego sudah menjadi sorotan publik sejak MPL Season 6 kemarin Ia hampir saja memenangkan perlombaan ini, tapi sayangnya ia hanya mendapatkan runner up di ajang ini Namun di ajang MPLA yang masih berjalan ini, performa alter ego untuk mencapai 8 besarnya sangat-sangat membanggakan Walaupun mereka ada di dalam bracket yang sudah disebut-sebut dengan bracket neraka Dari pertandingan besar pertama mereka melawan EVOS Legends, skor langsung dibabat 2-0 Dan disambut dengan pertandingan melawan gunfix Arrowwolf yang skornya juga 2-0 Dan ini membuat para fans Mobile Legends sadar kalau alter ego adalah salah satu tim yang sangat kuat di line of down sekarang ini Dan apart memory dengan jaraknya sangat jauh berhasil men-take down sama LJ Oh! Lumina dalam bahaya, masih ada pengen senang tapi gak bisa bertahan Terkena Dual Freakon, ada Lord yang dimulai masuk ke sekarang base Bahkan coba digijar, nama-mama ketemu lihat di arah depannya Bahkan coba digijar, tapi alter ego langsung mengapakan poin di game yang kedua Dan harus memulangkan EVOS Legends di hari yang kedua kali ini Wow! Gerakan apalah ini? Nah, udil nih ya! Oh, aduh! Gerakan apa nih ya? Leo Murphy ya! Alpun menjago! Alpun menjago! Gila! Alter ego! Ya bener-bener gila banget kalian lihat dari alter ego, bermain sangat luar biasa! Dengan pertandingan ini membuahkan hasil yang sangat memuaskan Alter ego akan berhadapan lagi dengan RRQ yang sempat bertemu sebelumnya di Final Liga MPL Season 6 kemarin Nah, seperti yang kita tahu, perebutan juara dari MPL Season 6 ini bener-bener sengit dan panas Dan juga lama antara RRQ dan alter ego Kali ini kita akan bisa melihat keseruan pertandingan mereka lagi di perempat Final Liga MPLI Hari Sabtu nanti Nah, mungkin nggak sih? Alter ego ini akan membalaskan dendamnya ke RRQ untuk tiket ke babak keempat besar nanti Seperti yang kita tahu, alter ego itu udah cukup panas karena telah melewati beberapa pertandingan yang mereka menangkan di MPLI Sedangkan RRQ yang hanya menunggu lawan di perempat Final belum merasakan lagi pertandingan sesungguhnya di ajang ini Sin, salah satu pemain core RRQ, memberikan tanggapan akan hal ini di live streaming Instagramnya Apakah Sin berani dan percaya diri untuk melawan alter ego di ajang MPL hari ini? Pede lawan sel tadi juga? Sangat banget Sehingga kita nggak pede guys Harus pede Pede jual lagi kebang pede guys Cuma kita tuh nggak tahu yang mau jual lagi apa yang penting kita tuh Yang penting kita tuh pede dulu Pede dulu Menang itu kayak bonus inti kita berusaha aja dulu Minta hebat Eh! Ada! Ya! Pai sih nggak pake meta cakek sih Lo harus pake meta cakek kayak si Idul Pitri Coba lo pake meta cakek, Pai Pai, Pai! Aos, lo ketemu gue ya, babi nganah Mantan pemain RRQ yang sekarang bermain di EVOS yaitu LJ Memberikan pesan kepada mantan rekan timnya di RRQ Yaitu Vin dan juga Albert Untuk terus semangat menghadapi alter ego Coba lo tuh nggak Lo nggak muka topik Joss Hah? Iya Joss 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 Kenapa kenapa? Lo ada sesuatu yang pengen lo sampein nggak? Sebelum lo off nih Ya paling Ya kan sekarang gue berarti kalian ketemu AE lagi nih Ya jangan lengah lah Anjay Kalian sekarang udah tau lah Gameplay AE kalian udah paling paham Sedangkan AE disini masih Masih knock lo nih Dia nggak tau kalian mau main game gimana Pak Albert jadi tank Kan nggak ada Bisa sih jadi tank Tapi lo Lo dukung Lo dukung gue nggak Joss? Dukung Jadi lo dukung gue kan? Awas aja lo ya Joss Joss Gini RRQ dulu nggak sih Joss? Gabisa nggak bisa Tunggu gue dukung lo tuh kalo misalkan lo tuh Gak ketemu gue sama AE Tentu gue lah 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 Banyak banget kalahnya, bahkan gak pernah menang melawan Gantt Face Arrow. Sebentar lagi, RRQ Hoshi akan menghadapi laga perdananya di MPLI 5 Desember nanti di babak perempat final dan melawan sengitnya yaitu Alter Ibu. Lineup MPLI kita kan sudah ketahuan ya. Albert, Lemon, Sin, Finn, R7 sama Whisking. Jadi kagak ada pemen baru. Tunggu aja, tunggu announcementnya. Akan ada banyak perubahan sih sampai tahun depan juga akan banyak perubahan ya. Tunggulah, kan kita juga gak tau ya abis M2 kayak gimana. Jadi harap salat. Hal ini membuat para fans Mobile Legends penasaran dengan performa Alter Ego yang sudah terlihat di babak playoff kemarin dan sekarang akan menghadapi RRQ nanti. Namun kabar datang dari Pak Ape selaku CEO RRQ. Nah dia mengatakan bahwa dia gak mau terlalu fokus ke MPLI kali ini. Tapi justru dia malah memfokuskan timnya untuk ke M2 World Championship yang ada di Januari 2021 nanti. Ditambah juga dengan kabar-kabar roster terbaru mereka menjelang M2. Bikin nangis saya. Enggak lah ini. Saya jujur aja ya lah. Ya berat banget loh. Kalian pokoknya jangan ini ya. Jangan. Jangan apa. Jangan. Apa bahasanya. Jangan berlebihan. Dalam adanya kalau senang jangan berlebihan. Kalau sedih juga jangan berlebihan. Jadi siapin mental kalian karena buat saya saya gak berharap banyak. Gak berharap banyak untuk MPLI. Saya berharap banyak di M2 sebenarnya. Jadi apa. Karena itu juga kecapean, sibuk ya. Banyak kegiatan M2. Tapi target kita M2. M2 saya berharap Januari kita bisa faksi yang maksimal. Demi Indonesia. Itu saatnya AE dan RRQ bersatu. Jangan kok merah putih. Mantep. Gitu guys. Gitu. Kasih yang serem-serem. Mereka kasih kita serem-serem ruang latihan kita. Ini loh. Di gaplokin terus sama tim-tim lain. Untuk M2 sendiri nanti akan diadakan di Singapura. Nah karena itu Pak AP mau para pemainnya. Untuk mempersiapkan mentalnya. Tanpa berharap banyak di MPLI. Nah Pak AP mau RRQ juga kasih performa yang maksimal. Untuk membawa nama baik Indonesia. Bahkan dia juga menyebutkan RRQ nanti akan bersatu loh. Dengan alter ego. Demi kebanggaan sang merah putih. Nah karena inilah terkonfirmasi sudah. Bahwa RRQ dan alter ego lah. Yang akan membawa nama baik Indonesia. Di ajang M2 World Championship nanti. Jadi gimana nih spinners? Pertandingan dari RRQ dan juga alter ego akan tetap seru. Prediksi kalian gimana sih? Komen di bawah ya. Dan pastiin lo selalu ikutin berita esports dari The Bash. Your daily esports news. Dengan cara like, share, dan subscribe. Daaaah!